Intro Video yang menampilkan polisi memeluk pelaku pemubaran paksa diskusi di Kemang, Mampang, Prapatan menjadi viral di media sosial. Dalam narasi video itu, menduga bahwa pelaku dilindungi oleh polisi. Namun Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Jatiwioto Abadi membantah hal tersebut pada hari Minggu 29 September yang mengatakan momen itu terjadi ketika para pelaku hendak berpamitan dengan petugas. Pihaknya juga akan melakukan investigasi internal dengan memperiksa para anggota polisi yang mengamankan unjuk rasa di depan hotel. Jati mengaku akan mendalami kemungkinan anggota polisi melakukan pelanggaran atau tindak tidak sesuai standar operasional prosedur. Saat ini polisi tengah mendalami motif pelaku pemubaran diskusi tersebut sekaligus pemburu dalang yang menggerakkan kelompok ini. Jati juga menjelaskan pihaknya akan menginterogasi para pelaku yang sudah ditangkap untuk mencari sosok dibalik pemubaran paksa diskusi yang dihadiri Reply Harun itu. Polisi telah mengamankan lima orang yang diduga melakukan pemubaran acara diskusi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan pada hari Sabtu. Dua orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berinisial F.E.K. dan G.W. yang diduga melakukan perusahaan di lokasi. Sementara tiga orang lainnya, yaitu JJ, LW, dan MDM belum ditetapkan sebagai tersangka, melainkan saksi. Dua tersangka tersebut dijerat pasal berlatis diantaranya pasal 170 dan 406 KUHP tentang perusahaan dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. Terima kasih telah menonton!